Shalom Salam PKB Talepi Pisanpa Ada sukacita? Mbarasus itu kareba Luar biasa? Apanya ini yang luar biasa? Tidak syarakan biasa di luar Ya Saya sengaja menanyakan Adakah sukacita hari ini Karena kalau kita melihat Kita melihat Beberapa tahun, dua tahun Belakangan ini Kita diresahkan oleh virus corona Yang hadir di tengah-tengah kita Yang tak kunjung ada Tidak kunjung berakhir sampai hari ini Nah Sepertinya dengan kehadiran Corona ini kita rasa-rasanya Kurang-kurang bersemangat Meloyoloyoki Bahkan mungkin ada diantara kita Yang mulai berfikir beberapa bulan yang lalu Apakah nanti kalau bulan 12 Kita bisa merayakan Natal Seperti tahun-tahun biasanya Bisa siakirka sule kampung Bagi bapak-bapak yang bekerja di luar Apakah kita bisa berkunjung Ke rumah-rumah saudara-saudara kita Bertemu, melepas rindu Dan lain sebagainya Merayakan sukacita Natal bersama-sama Nah tentu ini menjadi pertanyaan kita Dan juga menjadi pergumulan kita bersama Dan puji Tuhan hari ini Pergumulan-pergumulan itu boleh terjawab Kita bisa hadir di gedung gereja Bersama-sama merayakan Natal Bersukacita Bertemu satu dengan yang lain Berkat upaya pemerintah Untuk memutuskan penyebaran virus corona Dan tentu tidak terlepas dari upaya kita Untuk mendukung program pemerintah Mematuhi protokol kesehatan Dan yang tidak kalah penting Bahwa kita terus menggumulinya dalam doa Amin Puji Tuhan Beberapa hari yang lalu Kami bersama dengan Bapak Pendeta Dan beberapa majelis gereja Melakukan perkunjungan ke rumah-rumah anggota jemaat Dan puji Tuhan luar biasa bahwa Sebagian besar kepala keluarga di jemaat Bethlehem disini Boleh pulang dari tempat kerjanya Datang bersama dengan istri kekasih Dan anak-anak tercinta Untuk merayakan sukacita Natal Kita yakin dan percaya bahwa itu semua boleh terjadi Karena pemeliharaan Tuhan Penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita Bapak Ibu Sidang Masa Raya Natal yang terkasih dalam Tuhan Tema perenungan kita malam ini adalah Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan Saya rasa ini sudah sangat lasib kita dengarkan Tema yang sudah sangat sering dikumandangkan Dalam perayaan-perayaan ibadah Natal Nah waktu saya mempersiapkan khutbah ini Saya betul-betul bergumul Ambe-ambe terlaku hadapi Ini kali pertama saya diberi kesempatan untuk melayani Bapak-bapak di persekutuan kaum bapak gereja atau raja Nah aku rangi-rangi sama saya Waktu bekerja-bekerja di luar Ibu-ibu bilang Baik cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan Ada satu falsafah orang-orang raja yang sangat terkenal dari dulu sampai sekarang Ada yang tahu? Ada yang tahu apa falsafah orang-orang raja yang sangat terkenal dari dulu sampai sekarang? Betul sekali Misalka ada di potuo, pantan kada di pomate Kalau kita mau terjemahkan bahasa ini secara harafiah ke dalam bahasa Indonesia Satu kata kita hidup, banyak kata kita mati Semboen inilah yang bisa dikatakan mempersatukan orang-orang raja Khususnya orang-orang raja yang pergi merantau Atau yang sekarang disebut sebagai orang raja diaspora Nah, orang raja kalau merantau Mereka terkenal dengan persaudaraannya Makanya di berbagai tempat, di berbagai daerah Ada sebuah wadah, ada sebuah organisasi yang merangkul seluruh orang raja Sehingga itu memperlihatkan bahwa betul-betul orang raja ini saling sipakabur otongan Nah, berbicara soal misalkan ada di potuo, pantan kada di pomate Menarik kalau kita mau melihat ke belakang Bagaimana sejarah orang raja melawan penjajah-penjajah ketika mereka dijajah Mereka melakukan berbagai cara untuk melawan penjajah agar mereka juga bisa merdeka Nah, tentu ketika mereka melawan penjajah Pasti mereka pernah mengalami yang namanya kekalahan Nah, dari kekalahan itu mereka belajar bahwa Oh, ternyata kalau kita tidak bersatu Kita terdiri dari kelompok-kelompok kecil untuk melawan penjajah itu Kita akan kalah Itu sebabnya timbullah sebuah semboyan Misalkan ada di potuo, pantan kada di pomate Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Lalu, apa hubungannya misalkan ada di potuo, falsaf orang raja ini dengan tema kita hari ini Cinta kasih Kristus yang menggerakan persaudaraan Saya rasa, orang raja bisa Si pakaboro bisa siendekan, si alamah, si siangkaran Itu karena cinta kasih Kristus yang menggerakan Amin Cinta kasih Kristus yang menggerakan persaudaraan Saya rasa ada latar belakang mengapa PGI bisa mengangkat tema ini menjadi tema nasional di tahun 2021 Kalau kita melihat dua tahun belakangan ini Virus corona hadir meresahkan kehidupan kita Kita terbatas dalam melakukan aktivitas kita Kita tidak bisa lagi mengekspresikan rasa rindu kita kepada orang-orang yang kita kasihi Kalau kita ketemu si raka-raka, cipika-cipiki Tapi, semenjak ada corona itu tidak lagi dilakukan Nah, bukan hanya soal pandemi COVID-19 Belakangan ini kita lihat bagaimana begitu banyak bencana-bencana alam yang terjadi Langsor, banjir, tsunami, dan lain sebagainya Nah, ini yang menjadi pedoman PGI melihat bahwa Bagaimana di tengah keterpurukan kita Di tengah kondisi yang sangat sulit kita alami saat ini Bagaimana kita masih bisa menerapkan kasih persaudaraan dalam kehidupan kita Apakah di tengah keterpurukan, di tengah situasi sulit yang kita alami Kita masih bisa menerapkan kasih dalam kehidupan kita Bapak, ibu, saudara-saudara Seperti apakah rasa persaudaraan kita hari ini Masihkah cinta kasih Kristus yang menjadi penggeraknya Ya, karena motor Ada mesin yang menjadi penggerak utama Sehingga motor itu bisa bergerak Lalu kita, kita bisa mengamalkan kasih persaudaraan kita Karena ada cinta kasih Kristus yang menggerakkan kita Sadarkah kita bahwa Rasa persaudaraan yang selama ini dijunjung tinggi Dan mempengaruhi kehidupan kita Sudah mulai memudar Coba kita kakak-kakak itu kali ya Apakah rasa persaudaraan Kita masih Kita terapkan dalam kehidupan kita Di tengah keterpurukan yang kita alami Sidang masa raya natal yang dikasihi Tuhan Untuk memahami cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan Kita akan belajar firman Tuhan hari ini melalui dua poin penting Yang pertama Cinta kasih Kristus memancarkan identitas orang Kristen Apa yang menjadi identitas kita sebagai orang Kristen Iya, kasih Dalam pembacaan kita tadi dalam satu Petrus Surat Petrus ini dituliskan kepada jemaat Kristen mula-mula Yang saat itu pada waktu itu jemaat mengalami penderitaan Mengalami pergumulan Mereka merasa mereka tidak dihargai mereka tidak dipandang Sehingga ini yang membuat Petrus menuliskan surat ini Dengan harapan, dengan tujuan bahwa Dengan membaca surat ini mereka Bisa mendapatkan kekuatan Mendapatkan pengharapan dalam kehidupan mereka Bagaimana di tengah situasi sulit yang mereka alami Tidak membuat mereka semakin terpuruk Tetapi iman pengharapan mereka semakin kokoh Nah Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Begitupun dalam kehidupan kita hari ini Kita tidak pernah luput dari yang namanya Penderitaan pergumulan hidup Tentu tidak Pasti dalam menjalani kehidupan Selagi kita masih bernafas Tentu terus ada pergumulan-pergumulan hidup Yang menghampiri kehidupan kita Apalagi sebagai orang percaya Namun firman Tuhan hari ini datang menyapa kita bahwa Di tengah situasi sulit yang dialami Kita dituntut Kita dituntut untuk terus Memancarkan identitas kita sebagai orang Kristen Yakni mengamalkan kasih Bagaimana di tengah keterpurukan yang kita alami Kita memancarkan kasih bagi sesama kita yang membutuhkan Allah telah lebih dulu mengasihi kita Ia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita Maka sepatutnya lah kita juga mampu untuk mengasihi sesama kita Dalam setiap langkah kehidupan kita Kasih yang sungguh-sungguh berasal dari Allah dan bukan kasih yang pura-pura Kasih yang pura-pura itu yang seperti apa? Kasih yang pura-pura kalau kita mengatakan Aku mengasihi engkau Tetapi tidak ada tindakan nyata Di pokadakada bangari Hanya diucapkan di mulut saja Aku mengasihi engkau Tetapi dalam tindakan nyata Ketika mereka sedang membutuhkan pertolongan Kita berpangku-pangku tangan saja Kasih yang pura-pura Kasih yang tidak berdasarkan kasih dari Allah Perlu tindakan nyata dalam kehidupan kita Untuk mempraktekan kasih itu Bukti Harus ada bukti dalam kehidupan kita Bahwa kita mengasihi sesama kita Mabanda Berat Untuk mengasihi sesama kita Di tengah situasi sulit yang kita alami Tapi itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Dalam kehidupan kita Amin Poin yang kedua yang ingin Hendak disampaikan kepada kita hari ini Semangat meresponi karya keselamatan Yakni kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia Dalam pembacaan Lukas tadi Disana dikisahkan Para gembala-gembala yang sedang menjaga domba-domba mereka Dan yang menjadi para gembala pada saat itu Umumnya adalah laki-laki Ketika mereka sedang asik Menggembalakan kawanan domba-domba mereka Tiba-tiba malaikat Tuhan datang menghampiri mereka Malaikat Tuhan mengatakan kepada mereka Membawakan kabar sukacita bahwa hari ini Telah lahir bagimu yaitu Kristus Tuhan di kota Daud Mendengar itu mereka sangat bersukacita Tetapi di lain sisi mereka merasa ketakutan dan mulai bertanya-tanya Kenapa kabar sukacita yang besar seperti ini datang diberitakan kepada kita Mengapa mereka merasa seperti itu Karena rupanya Bapak Ibu Saudara Saudara Seorang gembala pada saman itu dianggap sebagai pekerjaan yang paling hina Pekerjaan yang sangat rendah Sehingga para gembala mulai berpikir Kenapa kabar sukacita sebesar ini Diberitakan kepada kita Mereka merasa tidak layak untuk menerima kabar sukacita itu Tetapi di atas semuanya itu Di balik pertanyaan itu Mereka dengan semangat, dengan antusias Untuk menyambut dan menyaksikan kelahiran Sang Juru Selamat Mereka mengatakan Ayo kita ke Bethlehem Kita lihat apa yang terjadi di sana Dan ketika mereka sampai di sana Mereka betul-betul melihat Ada seorang bayi yang dibungkus dengan lampin terbaring dalam palungan Luar biasa bahwa Apa yang disampaikan oleh malaikat kepadanya betul-betul terjadi Para gembala-gembala yang Punya pekerjaan yang dianggap paling hina pada saat itu Dianggap paling rendah Sangat bersemangat dalam merespon Kelahiran Sang Juru Selamat Lalu bagaimana dengan kita Bapak-bapak yang punya pekerjaan yang layak Dianugerahkan oleh Tuhan Pekerjaan yang bagus Kerja ditambah di kem-kem Dan menjadi pelayaran Dan pekerjaan-pekerjaan yang lain Apakah kita juga punya sukacita Seperti para gembala-gembala tadi Dalam menyambut kelahiran Sang Juru Selamat kita Iya Bapak Ibu Saudara-saudara Yang terkasih dalam Tuhan Sama seperti para gembala yang dianggap punya Pekerjaan yang hina Apakah sukacita juga Senantiasa kita rasakan Sebagai orang-orang yang diberi Dikaruniakan pekerjaan-pekerjaan yang bagus Pekerjaan-pekerjaan yang layak Dalam kehidupan kita Terkadang Orang sudah memiliki pekerjaan yang layak Tapi masih suka mengeluh Masih suka merasa tidak cukup Ah paradika Sama banget itu pendapatan Tidak pernah merasa bersyukur Tidak pernah merasa Berkecukupan Tidak ada damai sejahtera Dalam hidupnya Nah kalau tidak ada damai sejahtera Dalam hidup kita Lalu bagaimana kita bisa menerapkan Cinta kasih Kristus Dalam kehidupan kita Bagaimana kita bisa Menerapkan cinta kasih Kristus Dalam kehidupan kita Bapak ibu sedang Masa raya natal yang dikasih oleh Tuhan Karena cinta kasih Kristus PKB boleh ada Amin Karena cinta kasih Kristus Yang menggerakkan kita Untuk memahami tanggung jawab kita Apalagi sebagai PKB Tanggung jawab dalam keluarga Yaitu menjadi kepala keluarga Menjadi pemimpin dalam Sebuah keluarga Seorang bapak punya tanggung jawab Untuk menjadi tulang punggung Dalam keluarga Memenuhi kebutuhan Anggota keluarga Tetapi selain itu Yang tidak kalah penting Seorang bapak juga harus hadir Sebagai sosok yang menjadi teladan Bagi anak-anaknya Mampu mendidik dan mengerahkan Anak-anaknya Bukan hanya memenuhi kebutuhannya Sebagai cara material Tetapi mampu juga Untuk memenuhi kebutuhan spiritualnya Bapak ibu Saudara-saudara yang terkasih Dalam Tuhan PKB Sebagai bapak Kita harus mampu menjadi figur yang baik Bagi anak-anak kita Jangan sampai Kita mendidik anak-anak kita Jangan merokok Jangan mabuk-mabukan Tapi kita sendiri yang melakukan Atau Kita memperingatkan Anak kita Rajinlah ke gereja Rajin ke sekolah minggu Tapi kita sendiri Tidak pernah pergi ke gereja Kan pelanggaran Pelanggaran toleh Sebagai ayah Kita harus mampu menjadi teladan Memperlihatkan kepada anak-anak kita Tidak hanya kita mengucapkan Kita yang suruh Kita yang melarang Tapi kita yang melakukan Lalu bagaimana Anak-anak kita mau Meneladani Mau melakukannya Kalau kita sendiri Tidak melakukannya Nah mungkin Ada yang Berkata seperti ini Nah TAK Kita kan tidak Tinggal bersama dengan Anak-anak kita Lalu bagaimana kita Mau mendidik anak-anak kita Kita kerja di kem-kem Kita kerja di tambak-tambak Bagaimana Kita mau mendidik Anak-anak kita Sementara kita Tidak tinggal bersama Dengan mereka Eh Sekarang ini Kita berada Di dalam Saman yang modern Ada HP Luangkanlah waktu Meskipun Kita bekerja di luar Luangkanlah waktu Untuk menelpon Anak-anak Menanyakan kabar Mengingatkan Itu Contoh sederhana Bagaimana kita bisa Mendidik anak-anak kita Mengasihi mereka Sehingga anak-anak Merasakan Oh ternyata orang tua saya Betul-betul Mengasihi saya Ketika mereka Merasa Mereka dikasihi Maka pasti mereka Akan patuh Tapi kalau mereka Merasa diabaikan Nah Bapak aku saja Tidak pernah Perhatikan saya Ya terserah Saya mau melakukan Apa-apapun Yang saya mau Jadi perlu Perhatian dari orang tua Kepada anak-anak Bapak ibu Sidang masyarakat Natal yang terkasih Dalam Tuhan Cinta kasih Kristus juga Yang menggerakkan Bapak-bapak Di Bethlehem Di jemaat Bethlehem Tarakan disini Untuk terlibat Dalam PKB Memberi diri Untuk terlibat Dalam persekutuan Persekutuan Seperti ini Itu sangat Luar biasa Ketika kita Mau memberi diri Untuk terlibat Dalam persekutuan Untuk sama-sama Mengangkat pelayanan Untuk kemuliaan Nama Tuhan Kalau dikatakan Bersatu hati Berarti seluruh Aspek harus terlibat Jangan ada yang Mengatakan Nadinsya Pengurusnya Biar pengurusnya Yang mengurus Bagaimana Mau berjalan dengan baik Kalau hanya pengurus Yang bergerak Tentu semua Aspek harus bergerak Sehingga semuanya Bisa berjalan dengan baik Sebuah persekutuan Tidak akan berjalan Dengan baik Kalau kita saling Mengharapkan Si paranuan Tidak ada Kesadaran dalam diri Mulai hari ini Mari kita belajar Dari firman Tuhan Kesadaran dalam diri Cinta kasih Kristus Yang menggerakkan kita Untuk terlibat Dalam persekutuan Melalui perenungan Hari ini Kita merenungkan Bahwa alangkah Lebih baik Apabila kita Bersatu hati Bekerja sama Memberi diri Dalam persekutuan Untuk mengangkat pelayanan Tapi satu Yang harus kita Pahami bahwa Dalam Menjalani persekutuan Jangan banyak Jangan ada banyak Pohon kamiri Yang dipahak Ditanam Kamiri Nasusito Kamiri Bisa begitu Kamiri Kamiri Banyak pohon kamiri Yang ditanam di jemaat Jangan sampai Dan saya yakin Dan percaya Itu tidak terjadi Di jemaat Bethlehem Di sini Amin Iya Tidak ada Kelompok-kelompok Yang kemudian Timbul Semua Bersatu hati Bersatu hati Mengangkat pelayanan Memberi diri Dalam persekutuan Ingat Falsafa orang Teraja yang Mengatakan Misa Kada Dipotu Pantan Kada Dipomate Ruh Kudus Menolong kita Amin Jangan lupa Bersatu hati